Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jika lalu datang ke rumah sakit, gak bawa duit Ayah? Sama aja bang Masih banyak orang yang bermulut lebih manis bang Hahaha, Ustadz Meri siapa lagi? Ada duitnya gak? Hilang duit aja gak pernah Kalau si Baha tak jelas statusnya bang Awak sendiri pun tak pernah lihat dia punya uang Kalilah Tak bisa Wak, bayangkan harus meminjam uang sama anak kecil tuh bang Kalau gitu Pak Erwi dong ya Gak perlu dibahas Aja model mana lagi nih bang Tujuh pintu rejeki ketutup buat Aslul Ada yang belum adu Paten nih Nah Nih Allah Tempat kita meminta Ya kalau itu awak pun tahu bang Otomatis memang udah begitu Ya tapi jadi perantarannya itu kan manusia kan Nah Yang jadi manusia itu siapa? Kita-kita kan? Temen lu sekarang gampang marah din Coret aja bang Biar dia senang Boyang ini sih gue gak berani coret Enggak, 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 enggak Gue tandain aja ya Gue tandain deh Jangan dicoret-coret nih Jadi kepada manusia yang mana lagi kita minta tolong Ah, ada bang Orang yang ganteng, baik hati, dan tidak sombong Enggak, 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 enggak Maaf, maaf, maaf ya Gue sih emang punya duit Simpenan gue buat reka haji Tapi itu juga masih kurang Ya tanggung Kalau gitu buat Aslul aja Bang Tak pernah abang dengar kisah seseorang orang soleh Betahun-tahun dia menabung untuk berangkat haji Tapi dia batal pergi Yang duitnya buat nolongin tetangganya kan? Ah, betul itu bang Konon, meskipun dia batal pergi Tapi amal soleh orang itu disamakan oleh Allah Dengan para haji yang mabur Subhanallah bang Indah nian kisah itu bang Iya Itu kisah kalau diceritain indah Tapi coba lo ngalamin sendiri Kayak gue Indah apanya Berat Bang Namanya ibadah haji Kalau emang udah waktunya berangkat Ya berangkat Iya, kalau kagak lo ketinggalan bersawat Maksudnya Walaupun kita gak punya duit Tapi kalau Allah udah berkendak Kita bakal nyampe juga ke Tanah Suci Gimanapun caranya Bagaimana caranya? Ya mana saya tahu Saya kan belum pernah ke luar negeri bang Denden-denden udahlah Udah-udah-udah Kita cari aja tempat orang lain Bang Permisi bang Terima kasih atas pengajiannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemana lagi kita nih, Din? Kalau kemana sih terserah kita mau kemana Masalahnya kalau udah sampai disono Kita mau ngapain? Ya tak tahu lah, Wak Itu dia pertanyaannya Sekarang kita mau ngapain? Ya Allah, Din Suasana lagi genting ini Dan tak butuh lagi pertanyaan Yang awak butuhkan sekarang itu adalah action Bikin surat miskin Surat miskin? Iya Untuk apa, Din? Udah 10 tahun awak jadi orang miskin Masih butuh surat juga Buat ngurus keringinan biaya rumah sakit Lumayan kan? Udah dah, lu nurut gua aja Ayo Tapi gua kangen sama kata Gua pengen jadi sama Allah Gua pengen dilayani Allah Buat ngurus keringinan biaya rumah sakit Tapi kan kesannya, kayaknya gue nih orang yang jahat, egois, begitu. Siapa yang nuduh abang gitu? Gak ada. Tuh, tuh, tuh. Tatapan mata lo yang bilang begitu sama gue. Kalian tau deh, sebetulnya Bang Jack pengen bantu. Tapi berat. Tapi juga gak bisa ngediemin masalahnya Bang Asrul kan? Semua keputusannya ada di tangan Bang Jack sendiri. Yee, itu sih namanya lo lepas tangan, bukan mau nolongin gue. Menurut saya sih dahuli nolong saudara, Bang. Korbanin deh tabungan abang buat nolongin Bang Asrul. Terus kapan gue bisa pergi naik haji kalau begitu? Ibadah haji juga perintah Allah, gue udah rindu. Bagi yang mampu. Gue kan lagi berusaha jadi orang yang mampu, nekhalilah. Makanya gue nabung. Menolong orang lemah juga perintah Allah, Bang Jack. Masalahnya? Bang Asrul cuma mau ditolong sama abang. Tapi kenapa Bang Asrul harus membatasi diri? Jadinya mempersulit jalannya sendiri, kan? Itu yang gue maksud, dong. Lo bener, lo. Tapi apa salahnya? Abang nolongin Bang Asrul. Ya, tapi apa salahnya? Gue ngeduluin ibadah haji gue. Salahnya di mana? Jangan sampai kita meremehkan amalan sosial, Bang. Dalam Quran banyak sekali perintah beribadah yang berpasangan dengan perintah beramal soleh. Sholat dan berzakat, misalnya. Jadi menurut pertimbangan lo, musti bagaimana? Ini keadaan darurat, Bang. Bang Asrul cuma mau menerima bantuan dari Bang Jack. Jadi kalau menurut saya, ini maaf, Bang. Ya, bantulah. Ya, tapi itu kan tabungan haji gue, Zam. Ini kalau boleh, Bang. Bukan maksud saya untuk jadi abang tersinggung. Saya ganti, Bang. Zam, Zam. Gue tahu, gue tahu. Orang-orang kayak lo, kayak ayah, kayak Pak Jalal. Pasti bakalan ngomong kayak begini nih. Kayak yang lo sulit. Tapi gue mencetak, jangan. Jangan. Niat gue buat ngebantuan si Hasrul bisa jadi gak ikhlas. Sebab gue tahu. Gue ngerasa bakal dapat ganti dari lo. Kalau dulu saya janji. Saya datangkan dulu. Ya, tapi kan gue pengen naik haji, Zam. Gimana sih lu? Allah sangat memuji orang miskin yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Tapi ternyata, Bang. Dalam kemiskinan ada kesombongan. Iya, iya, iya. Kalau tahu maksud kamu. Bukan maksud saya. Maksud Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara dengan Allah SWT ketika hari kiamat nanti. Yang pertama, orang tua yang bersinar. Kedua, pemimpin yang berbusta. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Kamu ngerawat, kan? Jam. Awal itu udah terlalu manta sama kau. Layak, pajar, dan yang lainnya. Ya, kau ngertilah. Apa ini seharusnya? Sampai bisa bicara kalau pemberian yang dari sini tidak layak atau lebih memilih pemberian yang dari satu. Rasulullah telah memaksa umat dikotop agar mendengar hadiah dari seseorang yang sebenarnya dia tidak membutuhkannya. Awal tak lo masuk sombong, kan? Mungkin. Tapi sikap apa membuat Bang Jack dalam diri maik serius? Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Ini keputusan Bang Jack. Dia mengikhlaskan tabungan hajinya yang belum seberapa untuk biaya melahirkan. Mohon diterima. Kalau Bang menolak, saya orang pertama yang tidak akan lagi mau bicara dengan Abang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Gue mesti nabung dari nol lagi buat naik haji. Ideh, ngorak banget sih. Bukannya Abang sudah mengikhlasin tabungan haji buat Bang Hasro, kan? Ikhlas. Ikhlas. Iya. Kelihatan banget kok kalau Abang ikhlas. Kelihatan banget ya. Iya, kelihatan ya. Bang, ngomong-ngomong gimana sih rasanya beramal soleh sampai ngabisin uang tabungan haji Abang? Rasanya gimana ya gitu ya? Indah. Hening. Terus. Perih. Belikit. hati gue baru. Terus. 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 bahagia kelihatan banget mukanya bahagia Bang ikhlas lagi banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!